Mari kita akan baca dari dua tawarib pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setelah kedudukan rehabian, sebagai raja telah menjadi kuat, Ia dan seluruh rakyat Israel mengabaikan hukum Tuhan dan tidak setia kepadanya. Bapak-Ibu sekalian, tiga tahun pertama di dalam pemerintahan rehabian ini sebagai raja. Maka rehabian meniru bapaknya. Dia lihat bapaknya suka ibadah, mencari Tuhan. Maka rehabian mengikutinya. Maka itu saya selalu berbicara. Hati-hati dengan apa yang kita kerjakan. Hati-hati dengan apa yang kita buat. Karena apa yang kita kerjakan dan kita buat itu akan menginspirasi banyak orang baik kita menyadari atau tidak menyadari. Kalau itu yang baik yang kita kerjakan puji Tuhan, orang-orang akan terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, aduh ampun-ampun Bapak-Ibu sekalian. Nanti ada orang-orang yang diam-diam juga meniru perbuatan kita yang buruk. Nah dikatakan rehabian itu mencari Tuhan luar biasa. Tetapi sayangnya Bapak-Ibu sekalian, sayang sekali. Di sini dituliskan bahwa ketika kedudukan rehabian sudah menjadi kuat, maka dia mulai mengabaikan hukum Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Dan ini sering terjadi pada zaman ini Bapak-Ibu sekalian. Orang-orang yang mau memulai segala sesuatunya, entah itu keluarga, rumah tangga, atau memulai bisnis, memulai pekerjaan. Biasanya kalau anak-anak Tuhan itu biasanya cari Tuhan terlebih dahulu. Mereka hafal dengan Matius 6 ayat yang ke-33 itu. Carilah terlebih dahulu kerajaan alat dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi sayangnya ketika everything is going well, ketika semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan mapan, dan diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan sehat, dan tidak kurang sesuatu yang baik daripada Tuhan, maka banyak orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Rehabiam dan rakyat Israel itu. Yaitu mulai tidak setia kepada Tuhan, dan mulai mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Satu kali, tengah malam, saya berbicara dengan seorang ayah. Ayah ini benar-benar jujur, saya ngobrol di rumah sakit, saudara, ya, ayah ini bilang begini, saudara, bapak ini, ya, saya ini, pak, dari Indonesia, saya sudah mendapat lottery green card. Saya ini adalah aktivis gereja. Saya ini, waktu di Indonesia, aktif sekali dalam pelayanan, ya. Nah, kemudian saya masuk di Amerika, ya, dan kemudian semua ternyata luar biasa, memang ini New York, ya, dan Amerika, American dream benar, ya. Jadi, semua fasilitas didapat. Fasilitas kesehatan didapat. Tidak punya uang, tidak usah khawatir tentang kesehatan. Karena rumah sakit dan lain sebagainya akan menyediakan secara cuma-cuma untuk kesehatan, obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Kalau mau sekolah, nanti ada pembantuan pemerintah. Maka, pak, setelah saya sampai di Amerika, ketika semuanya berjalan dengan baik, pak, saya ini mulai jauh daripada Tuhan, ya. Sekarang perlu apa lagi? Kan nggak perlu Tuhan, ya. Mungkin semua sudah disediakan. Kerja dapat penghasilan juga luar biasa. Lebih banyak, jauh lebih banyak daripada waktu saya bekerja di Indonesia. Dan, Bapak ini mengaku, mulai jauh daripada Tuhan, ya. Maka itu, saudara, ayat yang kedua dari Dua Tawari Pasal 12. Karena, saudara, Rehabi yang setelah mapan, dia mengabekkan hukum Tuhan, mulai tidak setia kepada Tuhan, mulai menjauh daripada Tuhan, dikatakan karena itu Tuhan menghukum mereka. Ya, kalau ada yang dari Surabaya atau Jawa Timur, dibilang begini, Tuhan dibuat tambel butuh, ya kan. Hanya dibuat apa? Ban serep, saudara, ya kan. Karena aku butuh cadangan ini, maka aku perlu ban serep. Takut-takut nanti ada sesuatu yang perlu. Jadi, diabaikan yang namanya Tuhan. Ya, dan dikatakan seorang, maka Tuhan menghukum rehabian. Ya, banyak hari ini, orang mengalami kesulitan, ya. Karena apa? Karena dirinya sadar atau tidak sadar, mulai menjauh daripada Tuhan. Kalau berbicara orang yang menjauh daripada Tuhan, itu ada pertanyaan begini, lebih dahulu mana telur atau ayam? Ya kan, kan bingung jawabnya. Ada yang bilang telur, ada yang bilang ayam, mana yang lebih dahulu, ya kan. Nah, lebih dahulu mana? Mengapa orang jauh daripada Tuhan berbuat dosa dulu, baru jauh daripada Tuhan, apa jauh daripada Tuhan, terus jatuh di dalam dosa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, supaya tidak bingung soal telur dan ayam. Telur dan ayam mana duluan? Yang duluan adalah ayam. Karena Tuhan tidak ciptakan telur, tapi Tuhan ciptakan ayam. Setelah ciptakan ayam, ayamnya bertelur. Nah, kalau bicara soal jauh daripada Tuhan, ya lebih dulu. Lebih dulu mana? Lebih dulu, yaitu berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, orang yang mengabaikan hukum Tuhan, dia akan jauh daripada Tuhan. Sekali lagi, orang yang berbuat dosa, orang yang mengabaikan hukum Tuhan, dia akan jauh daripada Tuhan. Bukan karena jauh daripada Tuhan, kemudian dia berbuat dosa. Enggak, enggak, enggak. Kalau kita ingat peristiwa Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Tetapi ketika Adam dan Hawa tidak setia kepada Tuhan, tidak taat mengabaikan hukum Tuhan, maka disebutlah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena jatuh di dalam dosa, maka Adam dan Hawa menjauh daripada Tuhan. Nah, itu terjadi setelah. Rehabiam. Mengapa rehabiam mulai jauh daripada Tuhan? Karena dia menuruti hawa nafsunya, dia menuruti dagingnya. Orang yang menuruti hawa nafsu dan dagingnya, itu akan jatuh di dalam dosa dan itu akan menyebabkan orang ini jauh daripada Tuhan dan berubah setia. Nah, hari ini Tuhan mau berpesan kepada setiap kita. Mari, Bapak-Ibu sekalian, jangan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa itu seperti makan pil yang sugar coating, enak di awalnya. Sekali lagi, yang namanya dosa itu enak di awalnya. Tetapi kemudian pahit di belakangnya. Apapun namanya dosa itu, jangan pernah kompromi dan jangan pernah mengabaikan yang namanya hukum-hukum Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Maka itu Bapak-Ibu sekalian yang cinta akan Tuhan, mari terus pertahankan iman kita. Dan saya percaya roh kudus senantiasa siap sedia untuk menolong kita untuk setiap hari kita hidup di dalam kebenaran. Jadi pesan Tuhan yang pertama, ketika everything is going well, mari Bapak-Ibu sekalian tetap cinta akan Tuhan. Dan saya percaya, tahun ini, 2021, saya sangat percaya Bapak-Ibu sekalian akan dipromosikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan lebih daripada tahun-tahun yang lampau. Seperti yang diucapkan oleh Kitab Roma tentang Abraham, meskipun tidak ada dasar berharap, tapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan bahwa akhirnya firman yang dipercaya oleh Abraham itu terjadi atas hidupnya Abraham, meskipun Abraham dan Sarah itu mandul, tidak mungkin punya anak. Demikian juga, mungkin kita melihat tahun 2021 sebagai sesuatu hal yang kayak-kayaknya semuanya tidak mungkin. Yang kayak-kayaknya tidak ada alasan untuk kita bisa diberkati, dipromosikan oleh Tuhan. Tapi percayalah kepada Tuhan. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Sebab Tuhan dengan jelas berkata, perancangannya untuk kita adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Kembali kepada Rehabiam, Sudara. Rehabiam akhirnya dihukum oleh Tuhan. Memang penghukuman itu tidak langsung datang seketika. Mengapa hukuman Tuhan tidak langsung datang seketika? Karena itu loh, Sudara. Karena Tuhan itu baiknya luar biasa. Dia selalu memberi kesempatan kepada setiap anak-anaknya, setiap orang-orang percaya untuk kembali kepada Tuhan. Melalui roh kudus, dia mengingatkan. Melalui firman Tuhan, dia mengingatkan anak-anaknya. Ayo balik, balik, balik. Ayo kembali, kembali kepada Tuhan. Ketika jalan kita melenceng, Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara agar kita kembali kepada Tuhan. Tetapi, ketika waktunya sudah habis, maka hukuman itu akan dicatuhkan. Dan apa yang terjadi, Sudara? Di dalam dua tawari tadi, pasal 12, disebut gini. Pada tahun kelima pemerintahan Rehabiam, sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Dengan 1.200 kereta perang, 60.000 tentara berkuda, dan sejumlah prajurit yang tidak terhitung banyaknya, termasuk pasukan Libya, Suki, dan Sudan, yang merebut kota-kota berbenteng di Yehuda. jadi tiga tahun lamanya Rehabiam mencari Tuhan dengan sekenap hati. Dan dua tahun dia mulai mengabaikan hukum Tuhan. Jadi Tuhan kasih tempo kepada Rehabiam untuk balik kepada Tuhan itu dua tahun. Tiap orang enggak sama, Sudara. Jadi jangan berkata, oh ternyata Tuhan kalau kita murtad dikasih waktu dua tahun. Enggak, enggak, enggak. Saya enggak bicara seperti itu. Tapi ada waktu untuk setiap orang tidak sama. Tapi yang jelas, Sudara, Tuhan ingin setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran meninggalkan dosa. Maka Tuhan punya bermacam-macam cara, Sudara, untuk menghukum setiap orang-orang yang tidak setia dan tidak taat. Ingat, saya pernah ngajarkan dari Masmur 73, bagaimana Bani Asaf itu, dia melihat bahwa orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu sehat, gemuk, tidak ngalami kesakitan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan dapat luteri green card, dapat banyak fasilitas, banyak kemewahan, padahal dia terang-terangan hidup di dalam kefasikan. Mari Bapak Ibu sekalian jangan khawatir dan jangan iri dengan orang-orang berdosa. seperti Bapak Pendeta Yohanes Sunardi katakan gini, jangan khawatir, semuanya akan indah pada waktunya. BMP paling hafal perkataan Pak Yohanes Sunardi itu. Jadi orang yang jauh daripada Tuhan, yang mengabaikan hukum Tuhan, nanti waktunya akan tiba, penghukuman itu terjadi. Caranya macam-macam. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan mempunyai banyak cara. Tujuannya apa sih dihukum seperti kita ini menghukum anak-anak kita. Karena apa? Karena kita cinta kepada anak-anak kita. Time out lah, anak-anak didisiplin dan lain sebagainya. Bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang kepada anak-anak kita. Tuhan sayang kepada Rehabiam. Tuhan sayang kepada orang Israel. Maka caranya ketika orang Israel tegar tengkuk, keras kepala, Rehabiam dengan seluruh rakyat Israel mulai mengabaikan Tuhan, maka dengan cara dikirimlah tentara-tentara yang dikatakan tidak terhitung banyaknya untuk mengepung dan merebut kota-kota yang ada di Yehuda. Dan yang luar biasa, ketika pengepungan itu terjadi, maka di ayat yang kedua belas dikatakan, karena Raja merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga karena masih ada hal-hal yang baik di Yehuda, maka redahlah kemarahan Tuhan kepada Rehabiam dan tidak membinasakan dia sama sekali. Ayat-ayat yang lain dikatakan begini, kemudian Rehabiam datang kepada Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, aku puni aku, engkau yang benar, aku yang salah, tobat deh Tuhan, tobat, tobat, dan luar biasanya, saudara, luar biasanya. Tuhan itu memang Tuhan penuh kasih, Tuhan panjang sabar, saudara, mulai dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ingat, Rehabiam ini terjadi pada perjanjian lama. Pada perjanjian lama, sebelum korban Yesus itu terjadi. Tapi meskipun itu perjanjian lama, Tuhan itu sayang kepada umatnya. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, akhirnya apa? Kehancuran yang lebih parah tidak terjadi atas Israel dan Rehabiam. Sebaliknya, hal yang terjadi adalah Rehabiam dan Yehuda dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan sampai sekian belas tahun, akhirnya, ya kan, kerajaan di bawah pimpinan Rehabiam menjadi kuat kembali, diberkati oleh Tuhan. Kabar baik untuk setiap kita yang tinggal di dalam zaman perjanjian baru. Tuhan adalah Tuhan yang tidak marah kepada kita. Maka itu, Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu, karena cintanya kepada kita. Mari, Bapak-Ibu sekalian, kita akan periksa hati kita masing-masing. Kalau ada penderitaan yang disebabkan oleh karena kesalahan kita, oleh kelakuan kita, karena kita menuruti daging kita dan nafsu kita, datang kepada Tuhan seperti Rehabiam. Ampuni aku Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah kepada-Mu dan percayalah, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang tidak marah untuk selama-lamanya. Kalau Dia marah kepada kita, karena Tuhan itu sayang kepada kita. Amin. Mari kita berdoa, berkati setiap benih kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.